Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin Yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi, marah. Selamat mendengarkan, Ziko terlihat geram, apa kau tidak dengar? Katakan aku Ziko Atmajaya. Sekali lagi maaf Tuhan, jika Anda mau Anda bisa berbicara dengan wakil Tuhan Alexander, ya berikan nomornya. Setelah sekretaris itu memberikan nomor wakil Alexander, Ziko langsung menelponnya. Wakilku adalah si Botak kan? Apa bisa si Botak mengatasinya? Batin Aiden, Ziko terlihat gusar saat menunggu telepon itu diangkat. Halo? Halo, aku Ziko Atmajaya. Bisakah aku berbicara dengan Alexander? Maaf Tuhan, Tuhan Alexander tidak pernah berbicara dengan siapapun. Aku Ziko Atmajaya. Kau tidak dengar, ya? Saya dengar, Tuhan. Meskipun Anda adalah Atmajaya atau Prasetya, Tuhan Alexander tidak bisa berbicara. Sehebat apa dia sehingga tidak bisa menyewakan gedungnya untuk kami? Itu sudah keputusan muter Tuhan Alexander. Yang sudah beliau berlakukan bulan ini, bahwa dalam satu keluarga hanya boleh menyewakan untuk satu acara. Sayang sekali, Tuhan. Jika Anda menggelar sesi penikahan bulan lalu, tentu kalian bisa menikah di gedung itu. Apa kau sedang meremehkan aku? Aku akan memuat berita ini di media, agar tidak ada lagi yang mau menyewakan gedung orang sombong sepertinya. Ancam, Ziko. Baik, Tuhan. Saya mengerti. Tapi jika Tuhan ingin tahu, sebenarnya gedung itu adalah secuil dari banyaknya harta yang dimiliki Tuhan Alexander. Anda tahu secuil, kan? Apa kau sedang mengguruhiku? Sombong sekali dia. Apa kira gedungnya saja yang mewah? Dasar pelit. Ziko mematikan posalnya dengan kasar. Wajahnya tampak memerah karena sangat marah. Hmm, aku tahu dia, Dian. Hanya dia yang bisa membuat orang meledek-ledek. Seperti orang kesurupan saking emosinya. Kerja bagus, Dian. Mati Aiden. Hah, sudahlah Risha. Kita pergi ke gedung lain saja. Dia sangat sombong dan pelit. Ucap Ziko sambil terus mengontrol emosinya agar meredah. Sudah tahu di Mesir. Minta salju pula. Fizer Aiden. Ziko meratapnya dengan sini. Sudahlah Ziko. Kita tahu Tuhan Alexander itu bagaimana. Kita harus mengontrol peratur yang dibuat. Ucap Aria. Lagipula, itu kan gedungnya. Mau dibuat untuk bertenak ayam pun itu terserah beliau. Saud Aiden. Ziko terlihat kesel mendengar ucapan Aiden. Sudahlah jangan bertengkar. Aiden semua sudah menjadi keluarga. Sebaiknya kalian saling berdamai. Ucap Aria. Berdamai? Yang benar saja. Mana mungkin aku akan berdamai dengan punya anak ayah? Khaira merata tajam ke arah Aria dan Ziko. Kenapa kau tinggal sekali, kak? Apakah kau belum rela jika Ziko menjadi suamiku, kak? Aku dan Ziko saling cinta. Apa maksudmu kau tidak ikut mempunyai suami seperti Aiden? Aku tahu, kita ini pengantin yang ditukar. Tapi setidaknya, kau harus menghargai perasaan suamimu. Itu macam apa yang masih mengingat masa lalunya? Bahkan membahasnya di depan suaminya. Risha melipat tangannya di dada dan bersenyum penuh kemenangan. Akhir kehabisan kata-kata, dia melihat Risha yang telah berubah drastis. Berubah menjadi monster pelakor yang malah menyudutkannya saat ini. Tapi seketika, dia melihat ada topik perbicaraan yang lebih seru. Oh ya, bicara soal dirimu, aku mau beritahu. Berat badanku masih stabil. Tapi ku lihat. Lihat tubuh Risha dari atas ke bawah. Kau sepertinya semakin gemuk. Lemakmu semakin banyak ya. Makanya jangan termales-malesan di rumah. Bekerja dan gunakan otakmu. Jangan gunakan otak untuk membosok sesuatu yang bukan milikmu. Ucap Aira dengan tatapan mengejek. Risha tampak sangat marah mendengarnya. Namun belum sempat dia berbicara, Aira keburu pergi. Ayah, ibu, aku pulang dulu. Aira mengambil langkah dan pergi dari situ. Aiden juga berpemahitan kepada orang tua Aira dan mengejarnya. Aira, tunggu. Teriak Aiden yang sedang berjalan cepat demi mengejar Aira yang sudah jauh. Ini karena dia terlalu lama memakai sepatunya. Makanya ketinggalan Aira cukup jauh. Tidak, aku tidak mau kembali ke sana. Teriak Aira yang semakin mempercepat langkahnya. Aiden pun berlari. Melihat Aiden melari, Aira juga berlari. Aiden semakin mempercepat laju larinya. Peluh keringat membasai wajahnya. Hingga akhirnya dia berhasil menangkap tangan Aira dan menghentikan larinya. Lepaskan. Aira berusaha melepaskan tangannya dari Aiden. Tidak, dengarkan aku. Kita sudah terlalu jauh dari rumah itu. Lalu apa masalahnya dengan kita? Aku tidak mau kembali dan melihat Risha lagi. Aira memasam mojo masam. Biar aku saja yang ke sana. Ujar Aiden. Apa? Untuk apa kau ke sana? Aira membelalakan matanya. Aku mau mengambil motorku. Saud Aiden. Lalu kenapa kau mengejarku sambil berlari? Kau kan bisa sekalian bawa motormu. Ya, tapi aku tidak berdaya karena kunci motorku ada padamu. Kau ingat? Tanya Aiden. Oh iya, ini maaf. Aku lupa kemenit bukannya padaku. Aira memberikan kunci motorku pada Aiden. Yaudah, ayo temani kau mengambil motorku. Tawar Aira. Tidak, jangan. Nanti kau bisa kelelahan. Biar aku saja. Kau tunggu di sini. Aiden pun segera pergi. Mengambil motorku. Tanya di pekarangan rumah pawana. Sesampainya di sana. Ternyata Ziko dan Risha baru saja keluar. Dan mereka juga tidak pulang. Wah, belum pulang juga. Apa yang kau tunggu? Kuang mensin? Atau kau mau tumpangan? Masuklah. Masih ada kursi kosong di belakang. Ucap Ziko. Tidak, terima kasih. Saud Aiden. Masih sombong juga. Sudah miskin. Sombong pula. Kerutu Ziko. Aku bukan sombong. Aku hanya tidak terbiasa. Saud Aiden. Tidak terbiasa. Hahaha. Apakah kau terlalu miskin untuk naik mobil? Risha tergelap mendengar penunturan Aiden. Namun ketika tawanya terhenti, Kalah mendengar lanjutan dari kalimat Aiden. Naik mobil sampah. Apa? Risha bergajak pinggang. Maaf ya. Aku hanya tidak terbiasa naik mobil sampah. Jelas Aiden. Apa maksudmu? Apakah kau buta? Ini mobil mewah. Bahkan nyawamu saja tidak cukup untuk membeli mobil ini. Teriak Risha. Aku tahu ini mobil mewah. Tapi karena kalian yang menaikinya, Mobil ini menjadi sampah. Bagiku. Bahkan jika kalian naik pesawat jet sekalipun, Aku akan melihatnya sebagai pesawat sampah. Intinya, Dimanapun kalian berada, Mataku akan terlihat sampah di diri kalian. Dasar tidak tahu malu. Sudah miskin. Masih sombong. Cih, Dasar rendahan. Dasar. Risha melatapnya dengan sinis. Sudahlah sayang, Tidak ada gunanya melalui Nidia. Lebih baik kita fokus pada sesi penikahan kita. Kita harus cepat mencari gedung. Karena Aleksansialan itu, Menolak untuk memberikan sewa, Setelah sesi penikahan kita sudah dekat. Ucuk Niko, Sambil membukakan pintu mobil untuk Risha. Iya, Aku heran. Kenapa tidak dari dua minggu yang lalu dia menolak? Jadikan kita bisa mencari gedung lain dengan tidak buru-buru seperti ini. Risha masuk ke dalam mobil, Dan mereka pun segera pergi dari sana. Aiden tersenyum penuh kemenangan, Karena berhasil membuat mereka terbakar emosi. Dia pun melajukan motornya, Dan pergi menuju tempat Aira menunggu. Sedangkan Aira masih menunggu Aiden di pinggir jalan. Dan aku tidak tahu kenapa, Tapi hatiku senang sekali. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, Segera download AudioTune.